Mahalnya ongkos distribusi menyebabkan harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha mengalami peningkatan. Di Bekasi, Jawa Barat, harga sapi naik hingga 30% atau sekitar 1 hingga 3 juta rupiah dibanding harga sapi tahun lalu. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga penjualan sapi terus mengalami peningkatan. Sejumlah rumah potong hewan pun kini tak melayani jasa pemotongan dan hanya fokus pada pelayanan penjualan sapi kurban saja. Harga sapi sendiri saat ini untuk jenis sapi lokal dipasarkan dengan harga 10 juta rupiah hingga 25 juta rupiah. Sementara harga sapi limusin dipasarkan dengan harga 35 juta rupiah. Sedangkan untuk harga sapi Bali dipasarkan dengan harga 12 juta hingga 50 juta rupiah per ekornya. Naiknya harga sapi diduga oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah mahannya biaya distribusi. Limusin, Bali, sapi putih. Tapi putih harganya berapa sih? Kalau sapi putih dari 12 sampai 50 juta. Nah terus? Kalau Bali dari 10 sampai 25. Kalau yang tukang limusinnya? Limusinnya dari 11 sampai 35. 35 jutaan ya? Iya. Mbak, ini dibandingkan tahun lalu? Sampai jumpa di video selanjutnya.